Oke, kali ini di depan kita sudah ada OPPO F11 Pro Varian RAM 6GB dan internal 64GB Lagi-lagi kita membahas yang versi Pro Kalau kemarin kita sudah bahas Redmi Note 8 Pro Sekarang kita bahas HP yang lebih jadul lagi Yaitu OPPO seri flagship ini ya Seri F11 Pro Notabene HP ini dulu adalah primadona para pecinta fotografi, selfie tentunya Atau para kaum hawa untuk mengejar tampilan hasil foto yang memukau Tentunya dengan pop-up kamera andalannya Bagaimana kondisi HP ini? Oh iya sebelumnya saya mendapatkan HP ini dengan kondisi full set ori no minus Tidak pernah ada riwayat service dan lain sebagainya Cuma ada sedikit minus yaitu ada beberapa jamur di body belakangnya, di backdoor belakangnya Mari kita lihat sama-sama Kita buka dulu OPPO F11 Pro Ini spesifikasi singkatnya Dia mempunyai 48MP dual rear camera 6.5 inch full HD plus panoramic screen OPPO menyebutnya Lalu kapasitas baterai 4000 mAh Dan VUUC flash charging 3.0 Dan Hyperboost system boost technology Oke kita tinggalkan dulu Yang ini Mari kita lihat di kondisi HPnya Nah Sudah terlihat ini jamurnya Dan jamur ini sangat susah banget ya untuk dihilangkan Kecuali kalau kita ganti backdoor baru dia mau bersih Ini dengan pembersih apapun tidak bisa hilang ya Kalau bodynya tidak ada den, tidak ada apapun Tidak ada baret-baret Semuanya masih bagus Nih Masih bagus Kita coba pop up kameranya Nah Pop up kamera Siap Masih berfungsi dengan bagus Karena kebanyakan OPPO F11 Pro ini Rusak di bagian pop up kameranya Entah kenapa Lalu di bagian LCD nya juga sering rusak ya Karena kebanyakan kalau Udah beli second Kebanyakan udah ganti LCD nya Karena Di OPPO F11 Pro ini belum dilengkapi dengan Corning Gorillas Jadi Masih rawan untuk pecah ketika jatuh Kita bahas sedikit yuk Yang mau nostalgia sama OPPO F11 Pro Untuk F11 Pro ini Dikeluarkan tahun dirilis ya pada Maret 2019 di Indonesia Bagaimana spesifikasi OPPO F11 Pro ini Untuk kita bahas yang pertama adalah Segi desain Walaupun hadir dengan material plastik Di bagian belakang Nih plastik ya Masih plastik ini Ini masih plastik Desain OPPO F11 Pro ini jauh dari kata murahan loh Tampilannya sendiri cukup sleek dan mewah Dengan pilihan warna Thunder Black dan Aurora Green GC yang memadukan beberapa gradiasi warna menarik Ini ada gradien warnanya ya Nah Lalu bagian depannya yang tanpa poni Tidak ada poni ya Tanpa poni Dengan desain racing kamera juga membuat Tampilan semakin terlihat Apa ya Terlihat trendy ya Semakin terlihat trendy Bodi HP OPPO F11 Pro juga tergolong pas Untuk ukuran smartphone fungsional Jadi dimensinya ini 161.3 x 76.1 x 8,8 mm Dengan bobot 190 gram Ya lumayan ya Lumayan Berbobot sih Untuk layar Layar OPPO F11 Pro ini HP OPPO F11 Pro memiliki layar sebesar 6,5 inci Dengan rasio 19,5 x 9 Tampilannya tampak lega Karena ponsel ini mengadopsi desain panoramic screen Dan jenis kamera dengan pop up untuk hasilkan layar yang lebih lega Jadi tidak mengganggu layar ya Kameranya pop up Ini andalan kita dulu nih Pop up kamera Untuk kualitas layar OPPO F11 Pro yang memakai panel LTPS IPS LCD ini Sering tergolong cukup baik Dan jernih ya Resolusinya layar sudah dibuat Full HD Plus Atau 1080 x 2,3,40 pixel Dengan spesifikasi tersebut Pengalaman menonton video, multitasking, dan berbagai game di layar smartphone ini Terasa semakin puas Sayangnya layar HP OPPO ini Yang tadi saya katakan Gampang rusak Karena belum dilengkapi pelindung layar Gorillaz Glass Cuman maksudnya gak gampang rusak ya Katakanlah gampang rusak itu kalau jatuh rawan pecah Karena tidak ada corning Gorillaz Glassnya Lalu berapa RAM OPPO F11 Pro ini OPPO F11 Pro dibekali dengan kapasitas RAM 6GB Sementara untuk penyimpanannya Smartphone ini dibekali memori internal sebesar 64GB Yang masih bisa diperluas lagi dengan microSD Untuk chipset Smartphone ini dibekali chipset Mediatek MT6771 Helio P70 Walaupun belum dikenal sebagai chipset Powerful Tapi ia cukup mampu loh Mampu hasilkan performa yang baik di kelasnya Jadi kinerjanya juga telah didukung oleh Kartu grafis Mali G72 MP3 Jadi worth it lah untuk pakai game F11 Pro pakai sistem operasi apa ya Jadi dia menggunakan Android 9.0 Android P dengan antarmuka ColorOS 6 ColorOS 6 Tampilan antarmuka fitur hingga icon di smartphone ini Terasa lebih clean dan segar lah dibanding generasi sebelumnya Jadi sistem operasi Android 9 Pie ColorOS 6 Juga hadir dengan fitur yang cukup komplit Seperti smart assistant, app drawer hingga smart gesture Ada smart gesture nya juga Beragam fitur tersebut tentunya hadir Untuk mempermudah penggunaan ponsel sehari-hari Jadi smart assistant bisa digunakan untuk mempermudah kamu Misalnya untuk mengetahui berbagai aktivitas sehari-hari Seperti jumlah langkah dalam satu hari Membuka aplikasi yang sering digunakan dalam satu sweep Hingga menerjemahkan bahasa langsung Dari foto maupun kamera Cukup canggih juga ya Sedangkan app drawer membuat kamu bisa memunculkan seluruh menu Dan aplikasi yang berbeda di ponsel Hanya dengan sweep dari bagian atas Dari bagian bawah ke atas Seperti itu Selain fitur tersebut ada juga smart gesture Yang memudahkan kamu untuk mengakses Dan mengumpulkan beberapa aplikasi khusus Yang sering kamu gunakan Pada color OS 6 Terdapat beberapa pengaturan smart gesture Yang bisa dikustomisasi Seperti membuka navigation case Merekam keseluruhan layar Sembari multitasking dengan pengaturan smart diving saat berkendara Wah keren juga ya Sekarang kita mau tanya nih Apakah Oppo F11 Pro ini cocok untuk gaming Mungkin ada pertanyaan seperti itu Kami jelaskan Dengan dapur pacu yang dimilikinya tadi Performa Oppo F11 Pro tergolong konsisten sih Dan lancar saat dipakai untuk multitasking Hingga bermain game Apalagi smartphone Oppo ini Sudah dibekali dengan dukungan fitur-fitur penting Seperti Hyper Boost Game Space dan Game Assistant Yang bisa optimalkan pengalaman gamingnya Jadi fitur game space Misalnya akan memungkinkan kamu memilih kecepatan CPU Sehingga bisa membuat HP ini nyaman dan stabil Untuk digunakan bermain game Sekelas PUBG sekalian Selain itu Hyper Boost di HP Oppo ini Juga bisa mengalokasikan Daya sistem ke aplikasi yang paling membutuhkan Oleh sebab itu Ketika kamu bermain game sekelas PUBG Performanya akan terasa lancar tanpa nge-lag Untuk kapasitas baterainya yang sangat disayangkan Waktu itu juga Baterainya hanya berkapasitas 4000 mAh Non-removable Meski tidak terlalu jumbo Tapi sudah cukup besar sih Untuk mendukung pemakaian kasual sehari-hari Jadi untuk pengecesan pakai VOOC Sudah VOOC 3.0 Alhasil kamu bisa mengisi baterai Hingga kapasitas 80% Hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam saja Cukup cepat sih Apakah sudah mendukung wireless charging? Untuk Oppo ini belum mendukung wireless charging Kita ke kamera ya Ke kamera F11 Pro ini punya dual camera Yang terdiri dari kamera utama 48MP Dan depth sensor Tentunya Lalu Kamera utama HP ini pun dilengkapi dengan Face detection autofocus dan single LED flash Sementara itu Kamera depannya juga tidak kalah keren loh Karena hadir dengan resolusi 16MP Dengan F F2.0 Jadi bekalan spesifikasi kamera tersebut Sudah mampu hasilkan gambar Yang tajam dan jernih Apalagi Oppo menyematkan fitur-fitur yang berfungsi Untuk memaksimalkan pengalaman fotografi di smartphone ini Anda tentunya sangat puas Akan sangat puas dengan hasil fotografi di HP ini Ada juga fitur Ultra Night Mode Untuk menghasilkan foto yang memukau dalam kondisi low light Juga Dazzle Color Dazzle Color Mode HDR, Smart Beauty Dan efek filter yang bisa kamu explore untuk berbagai kebutuhan Lalu untuk fitur NFC Oppo F11 Pro ini belum dilengkapi dengan dukungan fitur NFC Atau Near Field Communication Kalau kamu membutuhkan fitur ini Kamu untuk kemudahan transaksi sehari-hari Mungkin ini bisa jadi salah satu kekurangan HP Oppo ini Apakah HP Oppo ini juga memiliki infra merah? Untuk infra merah HP Oppo ini tidak memiliki teknologi infra merah Tapi sudah dilengkapi dengan teknologi yang lebih canggih Yakni Bluetooth Sudah ada Bluetooth juga Apakah sudah 5G? Masih belum juga Apakah tahan air? Belum dilengkapi dengan sertifikasi IP-IPan itu Belum tahan air Jadi untuk kelebihannya mungkin ya Dari layar, not special yang tipis sehingga nampak lebih luas Dual kamera 4MP dan 5MP yang mampu menghasilkan foto yang baik Fitur fotografi yang cukup lengkap Mendukung pengisian daya cepat Dibekali chipset Mediatek Helio P70 Dan fitur game space yang membuat performa main game makin terasa lancar Nah untuk kekurangannya mungkin ya Masih mengandalkan layar IPS Bukan AMOLED Belum tahan air Tidak adanya LED flash untuk kamera depan Belum ada NFC Nah itu aja sih Jadi di harga secondnya mungkin sekarang masih 1.700.000 dan di antara 1.800.000 sampai 1.700.000an itu Tergantung bagaimana kondisi HPnya Demikian Untuk teman-teman yang mungkin berminat dengan HP ini Bisa langsung baca ya di deskripsi Nanti kita arahkan ke Rekber Oke terima kasih Telah menonton video kami Mohon ya di like Di like, di komen, dan di subscribe Agar kita lebih bersemangat lagi untuk konten-konten HP jadulnya Nostalgia HP jadul ya Terima kasih telah menonton See you